Ini kali pertamanya setelah Rambu ini gak sih? Konserno ya? Tidak tahu, kayaknya ini gak ada ini ya? Kayaknya ya, kalau misalnya untuk dari Noahnya sendiri. Noah yang udah satu dekade mungkin seperti apa sih Alia melihatnya? Masih kreatif, masih inovatif, dan selalu mencoba hal-hal yang baru. Lalu ya, ini kan papa kan biasanya kalau mau konsern nih, ada gak sih seorang artis besar kayak Aril atau tim Noah lainnya kayak grogi atau apa gitu sih? Dari yang aku lihat, mungkin kalau grogi gak dikasih lihat ya, tapi mungkin semangat-semangat aja sih. Ada rasa kayak cemas gak sih mungkin cerita ke kamu? Aduh ini takutnya, kita tahu ya, Noah itu kan banyak banget fansnya dari apalagi cewek-cewek gitu. Nah itu ada rasa khawatir gak sih misalkan panggung sepi atau penonton gak ada, kurang? Oh gak pernah sih, aku gak pernah denger cerita seperti itu. Nah selama persiapan untuk konser Jelang Noah ini, kamu perhatian ke papa itu seperti apa sih? Ya, paling pasti nelfon lah. Berapa kali sebelumnya tuh, cuma kayak menanyakan kabar doang, terus kayak preparation-nya tuh kayak gimana. Oke, tadi kan juga dia kan sempat pakai sliding juga untuk naik gitu, ada rasa cemas gak sih kan? Pakai apa? Pakai sliding naikkan ke atas kan yang di teater. Itu aku gak tahu, aku bener-bener baru ngeliat kemarin juga sih. Tapi kayaknya gak suka ya, karena mungkin dia emang udah perform lama banget. Nah ini kan papa kan sakit sebenernya kan, flu berat ya kan. Tapi tadi bener-bener total. Ini kamu sebagai anak yang melihat papa tuh kayak gimana? Ya, profesional banget dan hardworking dan dia pasti gak enak loh kalau misalnya dicancel acaranya gara-gara dia sakit. Karena ini juga involve banyak orang, juga keras banyak orang. Noah ini kan termasuk band, bahkan bisa dibilang band besar ya, band raksasa di tengah, band-band yang lain kayak girl band, pop band gitu kan. Tapi tetap bertahan hingga saat ini dan papa juga banyak banget yang suka cewek-cewek. Enak kamu sebagai anaknya gimana sih? Aku bersyukur sih papa banyak yang suka, terus banyak yang dengerin lagunya juga. Oke, menanya. Dia kan juga bertepatan dengan papa ulang tahun mungkin seperti apa sih Alea perlihatan itu? Exciting ya, dari kemarin jadi riangin happy birthday terus dari kemarin. Jadi kocak ngeliat ya. Anak sendiri ide-nya. Nah, gimana Alea sendiri? Maksudnya dia kan, maksudnya sensasi yang baru ini. Lagi ulang tahun, pengadatan konser, atau di kabel pula gitu. Seperti apa sih Alea untuk support dari kamu sendiri? Seperti apa sih? Ya aku datang ke GR-nya kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.